Intro Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Kamis 16 November 2023, kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Permanungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 20-25. Atas pertanyaan orang-orang farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat, memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, dan ditolak oleh angkatan ini. Sudaraku yang dikasih Tuhan, bacan Injin hari ini bicara tentang orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus memberi jawaban yang bagi saya menarik, kerajaan Allah datang tanpa ada tanda-tanda lahirnya. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Jawaban Yesus ini menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu, adalah sesuatu yang real dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kita. Sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, bisa kita buat. Kerajaan Allah itu adalah damai, sukacita, kebahagiaan, kasih, kepedulian, pengorbanan, bela rasa. Itulah kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita tidak perlu bertanya kapan kerajaan Allah itu datang, tapi pertanyaannya kapan kita mampu menghadirkan kerajaan Allah. Kapan kita bisa membuat orang merasa bahwa kehadiran kita sebagai kehadiran kerajaan Allah. Seharusnya kita tidak lagi bertanya kapan kerajaan Allah datang, tapi bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Caranya lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Saya percaya dikala kita mampu menghadirkan sikap dan cara hidup kita yang baik, perilaku kita yang baik di sana sebenarnya, kita menghadirkan kerajaan Allah itu bagi sesama kita. Semoga kita terus berusaha menjadikan hidup kita berarti, sehingga orang boleh merasakan mengalami sukacita kerajaan Allah itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa Kudus Nasaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalam. Terima kasih.